Upacara pemberian remisi kepada 173 warga binaan atau NAPI diawali dengan prosesi pedang pora saat wali kota Bitung tiba di Lembaga Pemasyarakatan Tewaan Bitung bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah setempat Senin Siang. Pemberian remisi dilaksanakan di aula lapas dengan mengikuti protokol kesehatan, sedangkan peserta upacara dibatasi dan hanya diikuti sejumlah pegawai lapas. Pemberian remisi diwakili satu orang NAPI yang ditandai dengan penyerahan surat keputusan pemberian remisi oleh wali kota Bitung, Maximilian Jonas Lomban. Dalam sambutan Menteri Hukum dan HAM yang dibacakan oleh wali kota Bitung, mengatakan remisi atau pengurangan masa hukuman kepada NAPI diberikan setiap tahunnya pada perayaan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sebagai bentuk rasa syukur dan rasa manusiawi yang dimiliki bangsa yang besar dan beradab. Sebagai nikmatan anugerah Tuhan yang mahu kuasa kemerdekaan memang perlu kita syukuri. Rasa syukur dalam memperingati hari kemerdekaan ini tentunya menjadi milik segenap masyarakat Indonesia pada umumnya dan warga binaan pemasyarakatan pada khususnya. Perwujudan rasa syukur dalam memberikan perlakuan yang manusiawi kepada warga binaan pemasyarakatan melupakan bentuk kewajiban kita sebagai bangsa yang besar dan beradab. Yang sejatinya dapat diukur dari sejauh mana kita mampu memberikan perlakuan yang baik terhadap warga binaan pemasyarakatan. Yaitu perlakuan yang didasarkan pada permataan terhadap hak dan martabat kemanusiaan. 252 yang diusulkan untuk mendapatkan permisi 173. Dari usulan itu kami telah menilai bahwa setiap warga binaan berhak mendapat tetapi ada aturan bahwa warga binaan harus berkelakuan baik dan kami sudah nilai mereka layak untuk diusulkan. Pengurangan masa hukuman diberikan mulai dari 1 tahun hingga 6 bulan yang merupakan tahanan kasus pidana umum. Sedangkan untuk napi kasus korupsi dan pidana narkoba tidak diberikan remisi dan harus menjalani hukuman penuh sesuai fonis atau putusan dari pengadilan. Lapas kelas 2B tewaan Bitung saat ini dihuni 252 warga binaan. Stefan Potobuga melaporkan dari Kota Bitung, Sulawesi Utara.